Pada babak final turnamen Futsal Alpapas tahun 2024, SD Negeri 169A berhasil ngalah ke tim Futsal SD IT Nuruljana dengan skor 2-1 pada babak penalti. Setelah di babak normal, Hanyo pacak main imbang 1-1. Menurut Ketua Panitia Pelaksana Cabur Futsal Agus Sapriyan Shah, turnamen Futsal Alpapas tahun 2024 sudah ngasil ke juaranya, yaitu juara pertama tim Futsal SD Negeri 169A, juara kedua, dan ketiga tim Futsal SD IT Nuruljana dan tim Futsal SD Islam Azhara, dan juara keempat SD Muhammadiyah IV Palembang. Top skor Ahmad Ashraf dari SD IT Nuruljana dan best player Muhammad Ferdiansyah Fahlefi dari SD Negeri 169A. Dengan adonyo event ini diharap ke pacak keluar ke atlet-atlet Futsal Palembang yang andal di masa depan. Dengan seringnya digelar futsal di kota Palembang dan sekitarnya. Untuk pemenang dari Lomba Futsal kita tahun ini dimenangkan oleh SD Negeri 169 Palembang untuk juara satunya, juara dua itu ada SD IT Nuruljana, juara tiganya ada SD Islam Azhara, dan juara empat itu diraih oleh SD Muhammadiyah IV Palembang. Setelah kita mendapatkan para pemenang ini, maka selanjutnya kita akan memberikan penghargaan, yaitu pemberian piala, kemudian ada uang pembinaan, persertifikat untuk juara satu, dua, tiga, dan hanya piala untuk juara empat. Aman Marius, Tim Liputan, TVRI Sumatera Selatan, ngelapor ke.